Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita sambut. Ini dia bintang tamu saya, Lolit Made dan Dode Lung Medan! Dode, apa kabar? Dode, apa kabar? Emang Lolit dari mana? Lolit dari mana aslinya? Bitra. Dia nyaman saja, kan? Bitra. Dia kan ngajar benda di Sumitra. Oh, Sumitra, ya. Ajak dia benda di Uli, Bitra, kan? Ya, mau di Uli. Isterinya Beli Juni Agung juga, Bitra. Bitra, ya. Saya yakin 100% enggak belok. Ajaknya enggak setuju pasti ini. Hah? Setuju deh? Awalnya enggak. Hahaha, kan? Sekarang bosen kan Nato di... eh, gambar di kertas. Banyalah Nato mencoba media yang betar. Siapa korban pertama? Ada di Wokon. Teman. Itu berbeda? Apakah artis Tato harus bertato? Ada, teman banyak yang bertato artis enggak isi tato. Enggak isi tato? Ada, ya. Banyak. Itu tata-tata, ya. Bisa dibilang enggak pekerjaanmu sekarang ini kecelakaan ya? Bisa dibilang. Kecelakaan yang mengesankan. Iya. Bersyukur deh di Karnadu deh. Bersyukur, ya. Tengkarnya bersyukur. Ngomong-ngomong masalah luar negeri, kalian berdua kan sudah pernah keluar nih? Ikut Lomba Tato, Dunia, Expo, dan lain sebagainya. Australia ya, Australia. Berdua? Berdua. Tolit pernah jawara kan? Pernah. Kemana? Australia juga, Sydney. Itu judul acaranya apa? Oh, Australia Tato Expo. Ke Sydney? Sydney, Brisbane, Melbourne. Kategori apa? Pernah enggak kalian dapat customer nih? Cewek nih. Cewek. Cewek bule ya? Nah itu bagian intim. Nyonyung. Pikang. Eh, gak yaman tuh. Metakonnya di kepala, gak melalui pesan bawah. Pak Jun, jangan kemangat ya. Haji ulang tahun. Saya dikasih tau pertama. Ini untuk sini. Ini tentunya beli lolit. Nah, ini yang ada. Tambah poleng. Tinggal deh, tinggal deh. Tuh, jadi di depan, terus di depan, sampai belakang. Sampai kepala ya? Di sini ya. Di sini ya. Oke, kita lihat deh deh. Lihatnya berat. Enggak apa-apa. Oke, lu udah agak sensitif sedikit. Berapa sih penghasilan dari satu per bulan? Hidang, hidang paksa beli Harley kan deh? Ayo deh. Kak, jangan penghasilan sebulan. Berapa penghasilan tattoo termahal yang pernah kalian buat? Salam, Swasti, Asus, Apunabiga, Tersebut di Tiang Sarang Sami, ke Cunduk Mali, Sarang Tiang Jun, Bintang dalam acara yang paling ditunggu siapakah bidang tamunya. Seperti yang sudah saya share di beberapa sosmed kemarin di sosial media saya. Hari ini juga saya bikin story dua orang sahabat saya, adik-adik saya yang paling ganteng nih. Paling terkenal di kampung halamannya. Siapakah bidang tamu saya hari ini? Nanti akan kita lihat. Ini sebuah pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi ini perlu skill, perlu menjelajah semua tempat, perlu background yang bagus. Karena pekerjaan ini amat-sangat sulit dan tidak bisa diperbaiki seumur hidup Anda. Apakah itu? Nanti akan kita lihat dan kita saksikan. Masih di Aris Mikro Singapadu, kita berada di acara ngopling, ngopi, keliling, dan ngobrol-ngobrol santai bersama dua sahabat saya. Ini ada tamu baru, cocok kita aja ngopling, ngobrol sambil keliling, hadir dengan tayangan yang baru. Adik! Wih lemong. Ini jarang-jarang orang bisa tanya-tanya. Oh, dia. Puran-puran gak tawa dan... Tidak di Moprol keliling. Turbintang buku. Wobling moprol keli... Kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi Eh bang, boleh nggak mau minyak? Kena sana! Minyak! Ayo, ayo, teman-teman! Manteng sambil ngeleng Dode juga yang sibukannya Kalian kan masih bapak-bapak muda Gimana caranya membagi waktu antara bekerja dengan lempu? Ada waktu untuk keluar? Ada, si pagi biasanya bantu itu udah bikin susu Serius nih? Bantu-bantu istri lah Biar sama-sama jalan juga kasihan istri Iya, iya, iya Baru kerja Baru terus ngurus yang lainnya Kalau Dode sama juga? Paling main-main aja Pas pagi, main-main Kalo malam misalnya Main-main sama anak maksudnya kan? Iya, main-main sama anak Ini maksudnya jangan sama mamak nih Jangan sama anak Habis itu, kalo malam pulangnya lebih awal Main lagi Tapi pas, kalo hari Sabtu, Minggu Kalo nggak ada kesibukan Pasti udah Sabtu Minggu Iya, iya, iya Tapi kalo hari Minggu Pak Jun sering Time to ride ya Loli cepok kan aja di Kenta Mani Oke kita ngobrol masalah Tato Nih, kenapa pekerjaan ini pekerjaan yang nggak biasa? Kalo saya bilang sih Anak-anak Tato itu backgroundnya pasti biasanya melukis dulu kan? Iya Biasanya kan? Kalo loli backgroundnya kenapa? Kenapa tertarik bekerja sebagai seorang? Kalo Tato itu apa nama pekerjaannya? Apa namanya? Tukang Tato gitu? Tato artis ya Tato artis Tato artis, kenapa? Berminatnya Dari kecil dulu? Dari kecil ya Dulu sih perjalanannya emang dari kecil suka seni sih Suka seni Mungkin karena lingkungan di rumah kan Dari, kalo nggak salah kelas 4 SD ini tuh Suka belajar yang lukis Suka belajar yang lukis Belajar di telur terus lukis Sampai sambil kerja lah istilahnya Biar ada bekal sekolah Sampai SMK juga jurusan lukis Dari SD, SMP sudah mikir Bekal sekolah sendiri Ya, soalnya kan maklum ekonomi Wah, betul itu Anak seumur itu ya? Udah mikir terus terus? Itu dah Karena faktor ekonomi juga Beli Jun kan Emang Uli dari mana? Uli dari mana aslinya? Bitre Iya, nyaman aja kan? Bitre Yang kan ngajar benda di Sumita Oh Sumita Ajak iya di Uli Istrinya Beli Jun yang agung juga Bitre Bitre Ya Triwangsa Mungkin satu banyak sama Mokde Oh kan? Ya Oke, setelah itu? Terus sekolah Lebih apa? Menjurus lah Lukus Bapak siniman juga? Patung sih Nogok Ada lah curunan Ya, patut Seluarga semua ada lukis Ada skanggong, tabuh kan Terus Sekolah SMK jurus lukis Oh nyari jurusan SMK Ya SMK yang jurus lukis Ini dekat Terus kuliah juga Tapi kuliahnya itu dah Gara-gara Cuma 2 tahun Jalan Di mana kuliah? Di Isiden Pasar Oh iya, sesuai jurusan ya? Ya, lukis juga Hmm Karena ada iming-iming temen dah bilang Kok gak jadi Tattoo Artis saja Lebih bagus ekonominya gitu kan Daripada Maaf nih Siniman lukis lah gitu Lukis kanpas mungkin kan Ya oke 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 Coba lah belajar ke temen Lihat-lihat Masuk ada temen dari Yang kerja di Seminyak di Kuta lah Yang ngajak kesana kerja Oh Selesai kuliah Langsung mendalami Tattoo Ya setenggara Karena pemikirannya Setelah yang pikir kan Oh iya bener Kalau kita kuliah lagi 2 tahun Baru Wisuda Tapi kalau sekarang kita kerja Langsung lah tuh Lagi 2 tahun mungkin udah punya bekal sendirilah Oke 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 Toh juga kalau kita tamat kuliah Toh juga mau natto kan Ngapain buang waktu 2 tahun gitu kan Orang-orang mendukung? Mendukung, selalu mendukung Oh Makanya langsung kerja Ya syukur-syukur 2 tahun udah Punya bekal sendirilah Temen masih bikin skripsi ada yang gantul Sebelum tamat sudah bekerja menghasilkan ya Sudah dipraktikkan ya Ya itu dah makanya Ternyata bagus Terus sampai sekarang lah jadi Tattoo Artis Oke Kalau Dode sendiri Saya dengar nih Bapaknya kan Lumayan ya pangkatnya ya pegawai besar lah Anda saya yakin 100% Kok belok Ajiknya gak setuju pasti nih Setuju deh? Awalnya enggak Gimana gimana Tapi dari gak setuju itu mungkin tuh jadi bahan bakar Untuk tiang sendiri ya modelnya Ingin membuktikan bahwa di jalur ini tiang bisa gitu Tapi di awal memang basicnya apa? Melukis juga? Kalau dari awal tuh Enggak terlalu baru tertarik aja ya Modelnya Enggak ada kerjaan nih Kamar gitu Nah Pas Itu SMA Setelah SMA disuruh lah Kuliah 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 Jadi tiang pengennya diisi Cuma orang tua Mengadakan di Di undut Di peranian Oke tiang jalanin kan Akhirnya kuliah disana Enggak pas Enggak pas Pas Karena jam kuliahnya cuma dari Dari jam 8 sampe jam 1 kan Pas itu kan Dari jam 1 sampe malem ngapain nih kan Itu Yang paling ngirit tuh yaitu Gambar Karena modal buku gambar Pensil Untuk mengisi waktu Ya disana lah Akhirnya Karena Setiap hari seperti itu Tertarik jadi ya Terus Nukin itu Bisa karena terbiasa kan Berarti Kanvas dulu ya Kertas dulu ya Kertas dulu ya Terus mulai ngeraja kulit anak Nah Karena Mereka bosen Gambar Di kertas aja Yang iseng lah Minta sama orang tua Apa namanya tuh Belikan mesin Tapi Enggak Dikasih Habis itu Pas Setelah KKN Itu kan free tuh Boleh-boleh aja ke kampus tuh Untuk nyusun inskripsi tuh Ya 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 Nah disitu dah Nunggu kekosongan Tiang kerja lah di Tempat-tempat buat wadah tuh Badai sama Lembu Di sana tiang kerja 6 bulan Dapet uang kayak ada 6 bulan sampe kerja kayak wadah? Serius? Terkumpul ya Oke oke terus Terkumpul Uang untuk beli mesin Mesin? Karena keinginan dia Padahal dia minta aja sama bapak Bisa sebenernya Tapi kan gak dikasih Enggak dikasih Enggak ditujui Oke oke terus terus Mending di kampus-kampus Terus itu Ya 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 Itu dah Abis itu Udah jalan Yang belilah mesin Karena bosen kan Nato di Eh Nato Gambar di kertas Pengen lah Nato Mencoba media yang betar Siapa korban pertama? Ada di Woko Teman Eh Ji Ogoh itu dia Dia yakin ditatu sama Orang yang pertama Karena kan di Ya namanya di desa itu kan Tau lah Kalau pas gambar-gambar itu Ada cara ya ulang tahun Teman-teman Senyuruh lah dia Buat potret gitu kan Ditatu terus Terus Ini Nato itu kan 2 bulan Di rumah Ada lah Satu namanya Cekot ya Cekot Nato Dia lah yang nyuruh Untuk Nato Ke Seminyak berapa kali Artinya udah ada order lah Gak ada order Dia gak mau sebelumnya Karena bayangan dia Nato itu cuma Have funnya Sehingga untuk Alipis lah Sehingga untuk Alipis gitu Gak mau berapa Nato boleh gitu Sat-sat-sat Tiga kali Gimana Pes? Buat tulisan aja tuh Kecil-kecil Udah tuh uang pertama 750 Kesiap kan Giusan Ada tulisan kan Mam, Dad gitu Mam, Dad Masih ingat ya 6 menit ya Mam, Dad sama anak Sama tanggal Itu gak sampai Satu jam Ketagihan lah Biasa di kampung kan Kadang teh gelas Parah Parah gitu Bayar-bayar Karena berdimpal Siap kan Dapat segitu Habis itu Luwung di Tata-tata Dari sana lah Mulai tertarik Akhirnya Lama-kelamaan Bapak tau terus Bapak tau Bapak tau Tapi tetep Dia kan Istilahnya gimana ya Dapat uang Dia nge-pap kan Nge-pap Lalu foto kan Ji, dapet segini Jawabannya Apa? Makan ke kampus Tetap udah belajar ya? Tetap udah belajar ya? Oh belum Belum Tapi Tapi pas itu kan Dia mungkin Belum yakin juga Karena gak Setiap hari kan Setelah itu Tiang Tekutin lagi Terus-terus Akhirnya hampir setiap hari Nato di sana lah Tiang Gentle lah Bahwa mengakui Ji, tiang gak bisa melanjutkan Tiang fokus di sini Dan ji tiang Jawab Ya, jawaban seperti ini lah Yang ji mau Gentle lah Istilahnya Kalau lanjut Kalau stop, mending stop Dari sana Ji udah gak Support Support Tapi tamat? Kuliahnya gak tamat Karena buka dong sibuk Nato nih Udah menghasilkan banget Ya, soalnya waktu ini kan sempat nih Pak Jun Dua kali itu kejadian Tiang Untuk buat Apa na Skripsi itu apa na Bimbingan ya Bimbingan Bimbingan Tiang hutang tamu lah Buang tamu itu Yang pertama 2 juta Dia Pembimbingnya gak bisa Oh, pembimbingnya udah di kampus Oh, penghutang yang ngincel Pes silang Yang kedua 4 juta Tiang mau dapet tuh Tiang cancelin Karena Ya, tuntutan dari Haji Jani kan selaya juta Beneran Tapi ngopling kan Betal kan Bayangkan Beneran selaya juta Lolitman 15 juta Jadi cancel Kadang-kadang ngopling Luar biasa Oh gitu ya Oh gitu ya Dada-dada amplop di belakang Oh gitu Ya Akhirnya gedang berbasang Gedang berbasang Dau benda selanjutnya Dau benda selanjutnya Oh ya Bapak dah itu Ya emang Mungkin gak jodoh juga ya Ya Perjalan hidup beneran Ya dalam jalan-jalan Dari 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 Tiam Bilang sama Haji Bahwa gak bisa lagi Nanti disana lah Untuk support Haji Dan Orang tua hal luar biasa Sampai Dia Ajin ada yang enak tuh Sampai gitu ya Semua sih Bukan dia Aji tuh Mbak Pajiru Dudi nak ngorto aja ya Nah kalo Lolit sendiri Orang tua kan gak masalah nih Jadi apa kan jadi yang penting kamu suka Dan bertanggung jawab dengan pekerjaanmu Gitu ya bener ya Awal pertama kali Pak Ludi nanti kita tanya ini ya Men-tattoo tuh bener Apakah artis tattoo harus men-tattoo Ada temen banyak yang tattoo artis gak isi tattoo Gak isi tattoo? Banyak kan Kalo tiang tuh SMK udah bikin telinga gini Oh ya 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 Sendiri? SMK? Ini mulut bantap yang cernik Karena sekolah apa Sekolah seni tuh emang disana Telinga besar ada yang tattooan temen Sampai keliatan ada Boleh ya? Boleh ya? Baju di gambar-gambar waktu itu tahun itu boleh Kalo sekarang enggak kayaknya Baju di gambar kalo baju putih pasti isi gambar Ada anegin sekolah seni Makanya ciri khas kalo orang di jalan liat Ada murid SMK isi gambar baju Oh pasti dah murid ini kayak gitu kan Liat romon bedih Sorry sorry Mencanda Tapi sempet juga dulu sebelum Mau nyari SMK itu Ada gini Selisih ini Pak Man tiangnya Nyuruh sekolah ke kokar Soalnya Dia kan juga tau tiang seneng tabu Lalu sempet juga tukang kenang dari kecil Lalu ini serba bisa ya? Bedik-bedik Gendeng mas Gendeng Kalo jemaah kayak yang ini tuh banyak bahaya nih Bayangin Karena tattoo artis udah banyak Pinah ke penyanyi Aku udah datu sih bisa Terus tattoo pertama di badan mana? Niki Temen dari rumah yang bikin Ini? Langsung ini? Ini Segede gini Sakit gak ini? Sakit nih Baru mulai beli Jun Itu dah baru mulai kan Masih style mesin yang lama tuh Yang suaranya keras Kayak kuatak Udah dedekan Baru jalan skate Udah lah mati Kayaknya ini mau selesai Tapi karena gitu dah Kalau ini selesai Nanti pasti dibully sama temen kamu Sekampung kan Cetesa kan Biasanya gitu dibully parah Selesai Sehari jadi? Sehari jadi Terus malah nambah Dua minggu kayaknya udah lanjut bawah Tiga harinya lanjut sini Makanya sebulan udah full satu Artinya lolit mentato diri sendiri dulu Enggak temen Oh nato temen dulu? Temen yang nato Yang nato temen dulu Udah mulai nato temen dulu Ya baru tulisan kecil itu Baru terus klip Baru dua tiga kali lah nato kecil-kecil Baru tatuan Ditato temen Ditato temen Dan sekarang temen ini tak ajak kerja di studio lah Masih ingat kan Oke Dulu dari kita di bawah Sama dia Sampai sekarang Studio nya dimana? Di Seminyak Nomor 17 Apa namanya? Bali Tato Art Gallery Bali Tato Art Gallery Bali Tato Art Gallery Kalau ada namanya? Lumina Lumina Tato Lumina Tato Terima lokal sih Karena kan dengar-dengar ajak dua orang yang terima lokal Terima lokal Makanya Tadi saya bilang Tadi saya bilang Tiktoknya Soalnya bule Dolar bayaran nih bro Jangan dibawa nih bro Jaman-jaman Raga nih Ya kalau dia tetap lokal Terima Beda harga gak lokal sama Internasional? Kalau berduanya? Kalau dia beda dengan berbeda Ya kalau pas Corona Jauh beda Tapi kita masih beli Pas Corona Gak ada yang datang temen Sekarang udah normal Udah booking-an banyak Temen lokal Banyak mau pinta Dikirada sombong Gak mau ngambil kan Oh iya 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 Kadang-kadang itu udah juga Susahnya kita Nego-negoan juga gak Dih? Misalnya tamu ngasih Gambar nih Dih saya mau gambar ini Itu persenti apa Terserah kita? Kalau Biasanya Dih Kalau dia kan emang Eee Ciri apa ya Eee Gini kerjaan di studio Tato studio itu emang Gede-gede ya Modelnya Tamu datang tuh Paling buat full tangan Ya Berapa full tangan Full punggung Tanpa melihat Eee Ekstrimnya gambar Karena Kebetulan Dia kan udah punya style ya Otomatis Tamu yang datang Udah tau dia Gambarnya gitu gitu aja Palingan mungkin ide Mereka Mereka nawar gak ya? Biasanya Ada Sedikasi Pasti ada aja nawar Ada ya? Kalau sama Tia Singkas Modelnya Tia Ngasih harga sekian tuh Udah mau Tidak semua tapi kan? Semua Karena sudah tau Presslistnya mungkin ya? Ya Karena kan Gimana ya Kalau sama Yang lain kan Yang punya juga Beberapa artis lah Itu masih aja Kadang ada nawar Cuma kalau mungkin Tia Gimana ya Langsung Mau dia Langsung mau ya Karena Nunggunya lumayan juga Oh Kalau dia gak mau Lagi dia Waiting listnya Ulang lagi Gitu ya Kalau Tia Kadang-kadang kalau dia tawar tuh Palingan Kalau Tia gak Kalau boleh memang gak Tia kasih tawar Makanya kalau dia nawar Mau gak sama satu artis saya aja Yang lain Oh Artinya Kalian juga punya staff ya? Ya Punya Artinya Maksudnya kalau mau Mau nawar Mungkin sama ini Gitu kan? Kasar nih ya Ini mudahan Ini aja Gitu ya Karena kan Istilah Kalau Tia kan Yang Yang di Sebenarnya di Lumina ini kan Tia Pertama itu kan artisnya Tia Pasti tamu itu yang nyarinya Tia Yang dikenal lah ya Yang dikenal Abis itu Tia Rekomenin lah Yang lain Istilahnya kan Tia Raga Tidak Tidak Istilahnya Dia udah Jadi Udah pintar Udah bisa Cuma kan Namanya Belum ada Nah Kesempatan istilahnya Daripada Apa Kamu udah hilang juga Hilang juga Gak ada pengasuhan Sekalian Pakai Istilahnya Nyari contoh gambar lah Betul Nama Nama di galeri Di Instagram Itu pentingnya ya Mencari nama besar Ya Mungkin nani duak-duak Ejak raga patuh Liw Lebih duak liw Tapi Nama besarnya loh Ya Karakter Bikin nama itu yang Ya Yang pintar banyak Banyak pasti Jujur yang orang Bali sekarang Hampir bagian besar tuh Menyeluruh lah kualitasnya Oh Bagus Cuma itu kadang-kadang Ciri khas gak punya Ya Mungkin maaf Mungkin Tia Ya Beberapa orang mungkin tau lah Tia di Bali kan Maksudnya Yang tau Tato gitu kan Pasti tau lah maksudnya Oh Balinis nih Apalagi colornya Dilihat aja karya Tia pasti orang tau Pasti Lolit Made yang bikin kayak Bikin karakter itu yang masih Punya ciri khas ya Ya ciri khas masih Kalau ciri khas tentunya Lolit apa? Balinis yang paling terkenal sih Karena Balinis colornya tuh Stylenya gak Gak kayak lukisan Kalau yang bikin emang Seperti asli topeng Ada kilatnya tuh gitu Kayak clear itu Jadinya Kayak glow dia Oh Ya Gitu Ciri khasnya apa? Black Grey Tapi Balinis juga? Nah Menyeluruh sih Apapun itu yang jelas bisa dijadikan Black Grey Eh gimana sih sistem Saya kurang ngerti nih Apa yang dilakukan pertama Tato artis sebelum Mengeksekusi Tamu ya Artinya nah sekarang saya Tamu nih ya Saya mau mendato nih Bro Saya mau dato ini Dia kan gak bawa gambar nih Lihat itu aja Ide aja Terus gimana? Saya mau disini gitu Kita ngapain nih artis tato nya? Kalau misalkan tiang ya Ya Kebanyakan dia udah bawa gambar yang pernah dia buat Istilahnya tiang kan udah banyak tuh buat full tangan Nah misalnya Dilihat sih contohnya Pengen buat full tangan Pasti salah satu dari contoh tiang itu dia bawa Ya Kayak itu Oke tiang okein Paling tiang gini Arahin lah tamunya Jangan terlalu sama ya Kita ada respect untuk customer yang pertama Tapi ada aja pak John Biar sama Biar sama Boleh Bukan paksa Kan kena customer nya juga kan Mungkin dia gak posting Kayaknya itu udah pasti gak Gak posting kalau sama sama Itu dieksekusi di hari itu juga? Karena sebelumnya sudah booking kan? Ya Ya Kalau dia emang booking tanggal 3 gitu Pasti harus tanggal 3 dibikin Berarti gambar Gambar tempelnya tuh udah jadi sebelumnya kan? Nah Kalau saya langsung di hari itu Dia datang misalkan jam berapa? Jam 9 gitu kan Oh Ketemu nih Langsung dah dibikin desain Orang cepet bikin udah modern kan? Pakai EPR gitu kan? Aplikasi 1 jam Gak sampai lah itu udah Sampai 1 jam Selesai Tunjukin Kadang-kadang kan lebih enak kita kan? Oh ininya kurang bagus Diganti Jadi kan enak? Daripada bikin desain di rumah Ditunjukin Gak enak Lagi di benerin kan? Makan waktu lah Sebelum mentah tuh Ada garansi gitu gak ya? Ada perjanjian tanda tangan gitu gak? Ya nengkian-nengkian tamu Pingsahan Kalau selama ini Sambil minum deh Kalau selama ini enak sih Berjalan gitu Gak ada perjanjian? Gak ada perjanjian Gak ada perjanjian Tempatin waktu 2 hari Gitu kan? Waktu kita udah Oh ya iya-iya gentah dia datang Entah dia enggak Tetap bayar Kan kadang ada yang kuat Kadang ada yang nggak Kan kayak itu ya? Tapi kan tetap dari tiang kan Menolak istilahnya Dia masuk Kita memang Space waktu kita mula untuk Kalau misalkan terjadi sesuatu Dia hanya bisa satu hari Itu resikonya Dia udah tahu Kita kan juga nanti Kita yang rugi malah kalau Uangnya diambil atau gimana Itu mungkin Perjanjian tidak tertulis ya Selama ada aligai Kalian sadar gak sih Ini kan Nah cari yang model Kok tiba-tiba berlempung dari penyanyi Tiba-tiba berlempung dari tukang datu Lolit cita-citanya apa sih dulu Pasti yang lah cita-cita kan Seniman sih memang dari dulu Memang dari dulu pengen jadi seniman Tapi seniman lukis lah Dulu kan gak tahu tato Gak terbayang kan Gak terbayang Kok jalannya ternyata ke sini Setelah udah jadi tato-artis Sekarang udah gak pernah lukis Soalnya waktu juga Kalau lukis kan lama Kalau nato Lalu instang lah Harus satu hari Berapa jam Uangnya bagus lah Pasti Pasti TK Mas TK dipilot Bisa dibilang gak pekerjaanmu sekarang Ini kecelakaannya Bisa dibilang Kecelakaan yang mengesankan Ya Bersyukur 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 Dulunya kan pasti yang masih Istilahnya belajar Yang buruk Itu kan di kampung Banyak lah yang temen-temen di kampung itu kan Ya Yang ke tiang Ke rumah tiang Sampai dicap sama orang tuanya Jangan Nato Jangan ke rumahnya Dode Karena Beranal Mas kan udah lanjut Mas rumah dia kan Nato-nato Waktu dia sudah Dukang tato Ya pas jaman itu Pas jaman Maksudnya Dia kemul Dia kemul Masih dicap Beranal Jaman itu juga kan ada Ya istilahnya orang tua Pingin punya Anak atau mantu Ya Dinas lah Dinas Seragam Seragam Enggak lah kayak Alu gini kulitnya Tapi jadi Pak Jun Sekarang Sedap gak boleh Eh Dih Dih Pak Nato bisa ngamarin aja aja Nanti Nanti udah tau buktinya Eh Ini mau balik Ini ragor Satu Udah Tapi Tapi Mereka akhirnya kan sadar Oh Tato ini apabila didalami pekerjaannya dengan baik Menghasilkan Kan Iya DPR salibnya Oh Sangat Singkarwan yang paling bagus Apa Uniform gaya Sampai Santai Cuma Yang sama Dari semua pekerjaannya adalah disiplin 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 Yang harus Yang harus Sampai orang Dia Dia Kadang-kadang dapat customer lokal Dia yang nunggu customer sampai sejam dua jam Udah emosi lah Itu udah kadang-kadang Enggak sih semua orang kan lokal gitu Cuma Waktu memang agak kurang Kalau enggak pernah gitu dah kerja sama bule Setelahnya Apalagi ke luar negeri Pasti waktu kurang lah Betul Betul Ngomong-ngomong masalah luar negeri Kalian berdua kan sudah pernah keluar nih Ikut Apa? Lomba Tato Dunia Expo Dan lain sebagainya Australia ya Australia Tato Expo Berdua? Oli pernah jawara kan? Pernah Kemana? Australia juga Sydney Itu judul acaranya apa? Australia Tato Expo Ke Sydney Ke Sydney Di Brisbane Perth Melbourne Kategori apa itu ya? Kemarin yang dapat tuh Ada best of the day Ada best Small black and grey Apa lagi ya? Best portrait kayaknya Itu mempengaruhi Kalau misal udah dapet juara nih Mulai ke Bali mempengaruhi harga nggak? Harga mempengaruhi Kita bisa nantar juga kan Customer juga nambah Jangan luar nih Hahaha Itu biasanya Dan nama juga Termasuk Malah lebih Ya segan lah mungkin Ya lulit Lulit madit Saya tahunya kan Pas dia nyusul Naik motor ke Gintabani Wih Wih Tentu Tentu buat asalnya Dikasih tau tuh sama tadi Ini lulit deh Kak Jun tukang ratu Oh ini lulit Ternyata Ternyata Nato misi bekening Hahaha Nato misi bekeningnya Dia siap Ternyata Nato misi bekeningnya Ngerti ya? Ternyata Begitu ngerti Baik Apalagi Berkenal Dek Banyol bang Uli di tumpur ya Gampang berjanji Ngepling Kalau Dede gimana? Di luar juga ikut Kalo Hampir sama sih tempatnya sama lulit Cuma Alirannya beda Ternyata kan Pas kebetulan di studio itu kan Black Gray yang besar Istilahnya Kerjaannya besar Istilahnya Black Fullback Fullback Ke sana itu kan bawa Style studio lah Ngerjainnya fullback 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 itu full punggung Masuknya itu Large Black & Gray Dapet ya Abis itu Best Multi Day Istilahnya Multi Day itu Multi Day itu Diambil juaranya Dari pengejaan Tiga hari Oh Tari hari pertama sampai Modelnya dari mereka? Ya Tidak dari sendiri Bapak model sendiri? Ya nyari customer sendiri kan Oke Pas banget manjuara Artinya Saya mau bilang Tattoo Artis Bali ini terutama Perlu diperhitungkan Masa-masa ya Artinya menjadi lawan yang Berat lah untuk Adik-adik sejarah Kan Iya Iya Barang Barang Sekarang Sekarang Makasih Menanggung Tidak Harusnya begitu dong Sekarang Aaaaah Bumput tepuk Sekarang Sekarang harus Sekarang 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 Sepatu Sekarang Masa-masa Sekarang Sekarang Bapak Apa itu? Pajang 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 Bapak 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 Bali Australia Makanya Yang kemarin itu pas kontes Pernah ngikutin Tapel Bali Larang Itu dapet kebetulan Best of the day-nya Dapet Ya Kayaknya itu juga viral kemarin di tiktok Maksudnya Ya bawa nama Bali lah Karena style-nya emang Sambil menggending Sambil menggending Sambil menggending Tetap Lolit suaranya bagus ya Ya Menggending dia Ref-ref Ref Ref Tunggu aja nanti singa Ya singa Padahal mau menyanyi menggending Takutnya lah Oh iya Jadi kalo mau Kalo mau Kalo mau lihat lolit Nyanyi sambil Nato Ada di tiktok Tiktok Cari aja lolitmade27 Lolitmade27 Gua ngerekel sidan Bidi-bidi anak Kalah Hahaha Yang luang Temui anak Di sini bisa sambil Nato Hahaha Kau ini kalah D Pernah gak kalian Dapat customer nih Cewek nih Cewek 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 bule ya Nato bagian intim Nyonyo Pikang Ludi dulu pernah? Kalo Dian pas dulu itu kan Pas istilahnya Belum Apa ya Kalo Sekarang nih kan fokus ke Kerja-kerjaan yang besar Iya Kalo cewek tuh kan Nggak Semuanya mau kerjaan besar Banyak ya Itu paling sekarang temen-temen Dia yang ambil Istilahnya cenik kayak lah Yang cepet tuh Dia gak ambil Tapi kalo dulu Ya Kalo payarnya gede Kenapa gak diambil? Tapi pernah? Pernah sampai istri Tiang nih Buat-buat disitu kan Si Tiang Pegang Nyonyoknya Nato Itu Tantangannya Besar juga Karena di tiktok saya pernah lihat Mentato di bagian intim Itu perlu profesional Yang tinggi kan ya Iya Namun belum konsentrasinya Takutnya kan Kita tukar jarumnya Nah itu kan Makanya ada profesional Kalo Lolit pernah? Pernah, biasa Dulu tapi Sekarang juga Enggak jadinya Lebih ke gambar lah Fokus gede-gedi Kenapa? Kenapa? Soalnya kecil Kalo cewek tuh Pasti simbol-simbol Entah nama Kecil lah Enggak diambil? Enggak diambil Bukannya gak mau Kasih yang lain ya Yang baru-baru temennya Temen ya toh? Temen Nah ini trono-trono lah Ini trono-trono bangkai itu gitu Ini Ya uang-uang receh Ini sedih Keuliahnya kurangnya Ajar Kalian juga mesti menjaga perasaan itu ya? Artinya profesional ya? Tapi udah gini sih Kalo istri udah tau dari dulu Dia udah ngerti juga tuh Pekerjaan Sama juga kan Kayak dokter juga Kalo dokternya cowok Ngelahirin Masa itu Dibikin merantem kan? Emang udah pekerjaan Beda juga pak Jun Misalkan kalo kita dikasih tanggung jawab Kan beda Penikmat sama tanggung jawab Kan beda Misalkan kita Tiang ya Yang nato Gak kepikiran sampai kesana Ya Tapi kalo mungkin Kalo Tiang yang nonton Pasti udah jauh Pemikiran Pemikirannya jauh Karena udah fokus di Pekerjaan Ya itu Kenapa sih sebenernya orang Pengen ditato ya? Kalo menurut dari kacamata kalian berdua Ini sedot men-tattoo ya nah? Kalo Menurut Tiang sih pribadi ya Kayaknya pasti dia ada jiwa seninya Terutama Palingan dua Apa dia jiwanya Maksudnya gangster gitu kan? Atau seni dua itu aja Artinya mengembadikan sesuatu di badan gitu ya? Badan ya Dilihat seni mungkin kan? Kadang-kadang ada juga bule yang bikin nama anaknya Mengabadikan mungkin kan? Tanggal entah apalah gitu kan? Artinya pekerjaan ini Bakalan terus berlanjut ya? Berlanjut ya Turun-temurun Kalian ingin gak anak-anak kalian jadi tattoo artis juga? Nah Lotiang sih Tak bebasin nanti Terserah? Ya sesuai dengan pengalaman pribadi juga kan? Lebih enak kita dibebasin Maunya kemana Yang penting Fokus ke sana gitu Enggak Pelan gitu aja sih Yang punya anak Kalau dia Ya selagi Kan kembali juga ke anak ya Kalau misalkan dia mau Nato Dia Alangkah yang bagusnya Ya Dia ngomong nih Dia kosong lagi sekali Itu tuh anak Siapa tau anak dia Nato Dia gak di komplain kan? Disiapin Jadi itu lah Oh iya Oh iya Oh iya Tapi kalau Dia punya Kerjaan yang lebih Bagus dari Ratu Ya iya Kemana aja support Kayak kaki anggih ya Ya Dari pen Kalah tapi tetap Ya Aji Senglah pensiunan aja Oh iya Tapi kita kan Apa namanya Mengalir aja ya Mengalir aja Mengalir Selama bisa menghasilkan Kenapa enggak gitu Semua pekerjaan sebenarnya bagus Bagus Yang penting kita yang Ini kan pekerjaan kalian juga termasuk Hobi yang menghasilkan uang kan? Kan? Hobi yang dibayar ya Hobi yang dibayar Nyakitin anak-anak Tapi banget Hobi yang dibayar 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 Gitu ya Tapi Dede Kepikiran enggak membuka sekolah Tato Kalian berdua? Kalau dia Enggak ya Tentang DM saya Hahahaha Kalau dia belum Padahal banyak yang nge-DM Di mana lah Instagram Instagram Hobi Buka Khusus Tato Enggak Saya enggak punya hak untuk itu Soalnya kan Kadang-kadang Kan harus kita Maksudnya Mungkin jadi guru Ada detailnya Baru bisa ngajarin orang kan Apalagi harus Memungut biaya itu tidak Kalau yang lebih Gini apa Balas chat orang itu palingan Yuk kita sama-sama belajar Tiang juga masih belajar Main aja ke studio Lihat-lihat Yuk kita kasih tahu Pernah begitu? Sering Banyak Sudah berapa itu punya Itu dah Teman-teman Bali Yang belajar pasti ke studio Makanya dia juga kadang-kadang Sampai Ada bawain durian Mungkin punya kebun durian Ada salah Dan nulit open untuk itu Ya Pas kita tidak bekerja Ya ngobrol Ya ngobrol Pas yang datu dia dateng Dilihatin mungkin Tonton gak apa-apa Sambil diajak ngobrol Ditanya-tanya apa Tak kasih tahu Ya Sama juga Kayak itu Pak Jun Modelnya kalau teman-teman ada yang mau Yuk ke studio lihat Karena Karena susah juga jelasin Kalau materi Materi itu Harus Memang dengan lihat Nonton dan dipraktekin Biasanya Ini open juga Boleh lihat Boleh Siapa aja boleh Kalau sekarang kita ngobling nih Suatu saat saya mau nge-vlog ke tempat Ke studio kalian masing-masing Dulu saya pernah loh nge-vlog ke Ibud Balinesia Sama Budi Marley Tahu Itu Itu senior kan ya Senior Itu teman-teman Senior Mungkin Beliau udah nato Yang mungkin Masih main Clearing di rumah Oh tapi kenal ya Kenal Kalau Ibud yang kenal Ibud kenal Budi Marley juga Abeng Abeng Sila Yang pernah Penikmat lagu Bali juga Wih Itu video di analisan munyinya Beliau Abeng Ya Abeng Sila Sering juga ada ajak expo di luar ketemunya Iya Iya Kalian berteman baik Sesama artis Tato Semua Tidak merasa sebagai pesaing lah ya Enggak Tuh kan bergenting berarti ya Rejeki udah ada yang ngadul Rejeki udah ada yang ngadul Masih ketup Berdagang di sengol Bumiaknya setiap hari Menincet Berdagang baju Lalu dagang baju Lalu Iya bener juga Tidak ada yang ngadul lah Berarti memang Ada aja Setiap Zaman ada orangnya Setiap orang ada zamannya gitu ya Terus dia muter Punya customer sendiri sendiri ya Iya Bener ya dia? Menjaga itu lah yang susah Menjaga itu yang susah ya Konsisten itu ya Kalau misalkan Ngikutin zaman Karakter kita Yang hilang Maksudnya kan Kita dari dulu Udah punya karakter nih Istilahnya kalau Sekarang kan Pasti tak update terus ya Maksudnya manusia aja Sama kayak handphone Semakin canggih Itu udah Tato juga begitu Tato juga sama Kalau dulu kan Gambarnya kayak Maury lebih ngetrend Jepani Tribal Sekarang udah ada potret Modern dia lebih realis Mungkin ke depan ada lagi Style yang ngetrend lah Pada zamannya nanti Tato juga Di kanan Di lulit Di kiri Wih Tentang Badan yang Maksudnya Maksudnya Ijin Maksudnya Sudah pasti bang Sudah ngepuk Tato artisnya Oh jahat Keren gagas Oh jahat Apa mau banding bisa? Hah? Mau banding cerah halus Hahaha Sudah banget Sudah bergabung Sudah bergabung Seng Artinya gini Kemarinnya saya share kan di story Akan Coming soon Nato dengan mereka Uli Nenak kewale raga Adi coklat Nato beli Sekarang siapa Jadi kiri kadang Ya saya bangga lah juga Dengan anak-anak muda Seperti Dode Seperti Lulit Udah menjadikan Apa? Out of the box lah Seng megai seperti biasa Tapi menghasilkan yang luar biasa Kalian sudah puas dengan pencapaian sekarang? Tapi kalau namanya manusia Pasti gak pernah puas Ingin lagi Ya mungkin di bidang karya Di bidang ekonomi Pasti aja Gak pernah puas lah Buat 6 tahun ini Lulit 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 Jadi Lulit 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 Pencapaiannya Lulit Kalau dia Lulit Lulit Montor Lulit 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 Selama Selama Jam 10 pagi Sampai jam 10 malam Tiap hari Seperti itu Pasti Lulit Konsentrasi Kadang-kadang Pertengah perjalanan itu sudah bosen Nah itu yang harus Lulit 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 Kadang-kadang Klaim Tapi kan gak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Makanya Tidak kan Dulu Sempat Ada di fase itu Walaupun Lulit Lumayanlah Tiap hari Itu kan Merej juga Ada masa jenuhnya Jenuh juga Nah semenjak itu Tiang bagi waktu Sabtu Minggu Lulit 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 Oh iya iya Kenapa Lulit Karena Biar bisa sama anak juga Tidak Pasti Para penggali Negeri Sabtu Lulit kalau dia emang suka motor ya Pak Jun ya tadi mah jadwal ride itu pasti ada sabtu dan minggu aja gak ada pertakan ya soalnya juga menyeluruh orang kan pasti libur sabtu, minggu rakegawe, bisnismen ya, weekend lah ya padahal sebenarnya paling luang ride di Senin sebenarnya sepi di jalan sama Gaya sabtu, minggu itu belali tau ya minggu pada sabtu paling rame di jalan malah Pak Jun sama, model kayak tiang kan istilahnya bukan gini ya kantoran ya bukan kantoran ya pasti ya kan teman-teman Harley enggak cuma dari... kalangan seniman lah iya 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 yang ragu bandingin ya deng Harley teman-teman kantornya sih yang banding ada keadaan korupsi yang ragu apa yang korupsi ya? bisa dengan Aryan dari Harley karena teman-teman mau moto setiap hari apa? apa sih? lu lihat story? ada dua orang yang ada sih ya main sposter Angon Aryan Angon Aryan siap-siap melibubuh menaik sposter itu jadi apa? apa namanya? sama ratanya wibawa tukang tattoo dengan pegawai negeri ya? yang itu kepuasan juga kan? emang dari dulu cita-cita dari kecil tuh nah Harley tercape terus kayaknya ya 80% laki-laki kayaknya pasti hobinya kalau hobi motor pingin punya Harley pingin punya Harley soalnya itu kalau motor pingin kayaknya kalau di motor kan yangnya ngertanya laki-laki Enggak ngertanya laki-laki tuh ngertanya laki-laki tuh ngertanya laki-laki ketemu hari Minggu ini Senin sampe Sabtu eh eh Senin sampe Jumat ketemu aja Pak Jun bau ngertanya-ngertanya gara-ngertanya mah semuanya motor motor berapa riding deh? ada tamu ya? besok kebetulan anak-anak berapa kali sekolah sekolah hijin dulu anak-anak kalian menanya gak sih? papa, kok badannya ditatu-tatu gini, pak? komplain gak mereka ya? yang-yang tadi nak cendik nih, kan yang nangang nih depan nak men-tatu tuh takut pertama kan? karena kan orang-orang sormas men-tatu nak mesel men-tatu makanya dia ngejudul kemarin tattoo is not a crime jadi tattoo itu yang kriminal gimana kalian menjelaskan pada keluarga orang-orang, teman-teman di kampung sama anak terutama nih mentalnya tuh biar terjaga dia apa kalau orang? kalau anak tiang baru 3 tahun mungkin dia belum ngerti ya? belum sih ada pertanyaan belum ada? kalau anak tiang sih udah mau 4 tahun mungkin karena udah agak pinter dia bicara tuh banyak sekali pertanyaannya dan harus kita jawabkan? iya, palingan gitu loh pas bikin nadar atau baru kan maksudnya udah dia tahu iya, bapak tatuan lagi ya? gak sakit pak palingan gitu aja dia kok ngapain tatuan? kan belum sampai sana malah dia senang iya, ini muka ayah ya? gitu, ini kan tak bikin muka dia kan? kadang-kadang ditanya lah dia sama dia bapak, mana muka ayah? gitu lah dia kan? terlihatin, senang lah dia ya gitu lah ya konek kalau anak kecil umur berapa sudah stand by ya mukanya? gak berubah lagi? 2 tahun ke atas berarti 2 tahun ke atas tuh baru bisa ditatu? mukanya realis ya alirannya ya? pasti masih lah mirip nanti entah dia dewasa tuh maulah masih itu sayangnya kalau di bawah 2 tahun sama bayi bayi semua sama paling anak kan kebanyakan gitu lah mesip-mesip lah anak orang itu kalau umur 2 tahun ke bawah istri tatuan juga? kenapa gak? aku tak suruh mungkin karena dia dulu kerjanya di rumah sakit kan? mungkin alasannya itu juga terus kedua ya omongan tetanggal lah di banyar, di desa gitu alasannya pahcing kurangnya nah pahang kadangnya ini pemikirannya dia mungkin bahkan dia anak lu apa kan? padahal yang sering tak paksa masutnya ayo bikin full satu biar keren kayak Mok Dewi kan gitu kan? Dewi Pradewi ya? ya Mok Dewi kan luluh dulu luluh waktu kenal sama istri sudah begini? belum gak istri tatu malah dia yang dukung dulu dia kasih uang buat tatuan full sleep serius? didukung? didukung sama mertua juga? mertua belum waktu itu kenal sama mertua Mertua belum pernah oh itu melalui maling-maling lah maling-maling lah oke terus tatuan mungkin menurut dia jelek gak cocok mungkin maksudnya gitu gak dikasih akhirnya janganlah tatuan lagi gitu kan tapi setelah udah bekerja nattu maling-maling mertu yang bermisi apa orang kan seperti itu dia tatuan udah nikah? belum dia lama pacaran 8 tahunan tipe setia berarti yaudah 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 2 bajeng-bajeng 8 tahun dari SMA sampai sekarang sampai istri dia pacar pertama istri? istri woy sampai sekarang sampai sekarang udah berapa tahun berarti jadinya? luar biasa 12 tahun udah 12 lah 12 tahun oh dia ada ilu-ilu kan dia serius? serius sebelum nattu lah saya kenal sama istrinya hanya istri tiang lah yang dulu salah satu orang yang mendukung juga oh ya? dalam nattu kenal dimana? sama istri? di.. kan kebetulan adik adik apa? adik sepupu satu sekolah satu kelas sama istri dia ada yang dijodohin? dikenalin? saya ada cewek sih hahahaha lu cewek sih hahahaha cara beli jajah hahahaha oh berarti dia lelah jadinya pukuh nattu ya? hmmm kan dia lelah cewek sih? kenalin kenalin dong? hmmm saya ada cewek sih dikasih lah kebetulan dia jomblo eh dikenalin sama istri sekarang? iya langsung jendus cinta? baru tiga hari tuh terus langsung gini tunangan hahahaha dia langsung cek in hahahaha tapi mau bertemu? belum 12 tahun ini baru nih tattonya itu 12 tahun yang lalu berarti Dode waktu nattu-nattu belum bertattu? belum belum bertattu itu bersih 2 tahun udah nattu-nattu tamu tuh belum isi tattu sama istri nanya dong tamunya ee karena itu dah iya kenci artinya tattu saya yang bertattu gitu dia pasti ya? kan ada momen customer kita tuh sakit ya sakit tuh ada pertanyaan kamu punya tattu nggak? mungkin dilihat ya nggak isi tattu? nggak? oh pantes dah kamu nggak tahu apa yang aku rasain sekarang kan kayak itu lah dia terus ada kalimat itu udah gue bahasa udah gue bahasa kan dia misalnya karena dia mengecewakan Aji ya kembali karena nggak nggak tamat kuliah ee satu hal yang dia pegang ee apa nanya tuh ee pesen ya dulu dia sampai dia menattu dia narkoba tapi dia menattu dan narkoba iya tapi pas di posisi itu kan dia udah jadi tattu artis tattu artis minta izin Aji, aku bertattu lah karena alasannya itu tadi iya alasannya karena liu tamu bertakon iya komplain pasti misi tattu tapi tapi dia udah udah nyaman udah bertawang lah setelah ditattu ngapain juga istilahnya kalau dia nggak punya tattu kan dia nggak menghargai kerjaan tiang kayak itul lah sekalian bertempur lah iya dikasih izin dikasih izin dia minta izin langsung buat kagah terus nama lah terus nama terus nama beda sama loh Litya karena dari awal orang tuanya memang kebebasan karena mungkin dia udah tau tapi kecil tuh seneng seni lah makanya lukis tabuh cuma itu aja mau nyari SMK sempat ada perdebatan disuruh ke kokar apa ke sisri itu aja ya tapi tiang milih ke sisri soalnya tiang bilang sama orang tua juga ini loh saya pengennya dilukis kayak gitu kan kalau tabuh gimana ngamal di dia nyemak onyang kan nggak bisa itu kelompok bukan individu kan ini hidup kan modelnya yang nyalanin individu makanya tiang pilih lukis lah selain memberikan pada orang istri memberikan juga hasil tattu pada orang tua berikan tetap ya tetap harus sebagai seorang anak yang berbakti lah ya ya soalnya dia juga udah mungkin dari kecil ini belajar mandiri ini jarang dulu makanya orang-orang ini beli baju baru apa galungan ini tiang jarang memang mungkin faktor ekonomi itu makanya pasti uang sendiri tidak pakai dari SMP beli LKS apa itu uang sendiri paling itu yang minta uang untuk bekel aja ke orang tua kan tiap hari soalnya kalau sekarang emang rus makasih lah itu dia juga ya ini tidak lama di kepala melalui ke Sumbawa Pak Jun yang kemangat haji ulang tahun saya dikasih tua pertama ini lagi tiga hari dua hari apa ke bang yang jamin pun apakah bang wajib roh tapi jamin rohlet rohlet itu malam luar biasa ini tekniknya orang tua terkejut seperti itu kumpulnya ajak makan restoran kamu boleh ngomong aja nah Najib ini kalau ngerti lah ini ini ngeleng tidak ya bangga karena istilah apa pas setelah kan nge-vlog ya nge-vlog ya mungkin gak enak itu di-vlog gak? itu di-vlog tapi gak ditayangin? udah tayangin tapi pas setelah itu baru bilang kan setelah selesai nge-vlog sampai rumah kan udah gak ada kamera ya setelah ya sana kayak itu lah keluar ekspresinya kalau di depan kamera itu kan agak-agak ngerem iya ngeleng deh ini ngeleng ibu Haji ya berkaca-kaca lah yang kaya iya artinya kebanggaan lah ya raja mana mobil Haji ini pindahnya? Haji kebetulan dulu gak punya mobil oh iya ya pantas lah ada yang paling tepat itu udah gak ini punya pajaknya tiang Haji Haji buat masa mobil didana punya pajak membayar pajak belum belum bayar pajak belum belum balik Haji sial ya artinya bahagialah kita ya artinya pekerjaan kita itu memang membahagikan keluarga belum ada kesempatan sekarang mau bikin tattoo katanya siapa Haji? serius? ini sekarang ngay rande di jauh di jauh ditunduh katanya full sleep Haji nya ngorder ke lolit enggak, dia hanya nyuruh jangan lolit aja karena tapi Haji dia waktu ini tanya Dede ada yang lolit sama Dede ada yang aja lalu lalu berwarna lolit ada yang sama Haji Raga wih itu udah terkenal aja maksudnya dari awalnya gak mensetujui anak jadi tattoo artis akhirnya mendukung dan ingin bertato itu kan luar biasa tuh mencuci otak biar menjadi terbalik itu kan luar biasa kan? itu udah kalau udah dan cimpung di dunia tattoo mungkin tau lah itu seni bukan kriminal tapi kan kembali juga Pak Jun ini kan berkat doa orang tua betul walaupun ya setiap ya setiap unamu di dalam tetap nasi ce karena kalau dia ya kita dia kan kerja di pariwisata tidak luput dari nasi ce yang bangga ya ya doa orang tua juga ya bener ya penting tuh saya setuju tuh mungkin Raga hebat harus seimbang semuanya betul harus itu Raga Raga ini enak Bali loh ya mungkin itu kuangnya teman-teman artis di luar Bali ya nasi ce ngomong sesari gak sesuatu nuligain Raga gitu ya luar biasa karena kan gak pasti Pak Jun betul pekerjaan kita gak pasti benar 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 gaplah yang hidup 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 terutama di pariwisata terutama di pariwisata kalau usaha makan aku kan udah ada yang ada yang bahas tuh pasti mau beli iya sedih itu udah ngomong artisnya bediet ngomong artisnya mati waktu Corona gimana kalian kalau Tiang pribadi sih Astungkara masih jalan di tempat lah istilahnya ada kan yang awalnya mungkin lari dikit pas Corona jalan di tempat soalnya tak denger-dengar temen yang lain ada jual motor jual mobil rumah gitu lah musisi juga ada balak punya kalau Tiang Astungkara sih gak ada jual waktu Corona karena mungkin itu udah kelebihnya mungkin dikit ya Tiang mungkin terkenal di lokal jadinya ada aja temen lokal mungkin yang punya dia maksudnya bisnis kayak temen kemarin ada yang punya bisnis laundry yang lain-lain lah yang masih di luar pariwisata lah kan menunggu di dalam dan kesempatan baginya beneran mungkin menunggu di dalam harganya rendeng gitu ya mungkin awalnya segini pas Corona jauh berarti mungkin di bawah 50% mungkin 10% harga dari normal kan gitu kesempatan baginya makanya Tiang tetap jalan di tempat lah sempat juga ke Jakarta pas Corona tiga atau empat kali ngambil gambar kesana kerja makanya masih aman lah Tiang jadi? kalau Tiang emang gak ngambil karena pas Corona ya pas Corona takutnya apa? itu udah Corona apalagi Aji pas itu kan kondisi istri Tiang lagi ambil pas lagi ambil takutnya kan lagi marak-marak Corona berarti itu lah bekal lah setengah hari ini dekat istri ya maksudnya manage keuangan lah beberapa tahun aman oke kalau Dode kan melibatkan istri di manajemen kalau lu lihat istri juga di dalam artinya keuangan gimana? sendiri nanti palingan begitu gajian si istri uang di dalam berapa gitu barang jadinya ngelola nah itu udah maksud ya tapi dia transferan ke istri semua oh gitu memang biaya kena kalan membeli motor dan lain-lain eh kita tahu benar wajah tetep menikahnya orang harus ijin ijin tetep dia kasih selagi positif pasti untuk hobi sama juga hobi kayak tiang kemarin bonsai nyuri-nyuri awalnya nyuri-nyuri uang di istri ini biasa gitu kan harga J5 gasta baru men bonsai kan gak tahu juga orang lebih mudah mudah di besi harga J5 kemudian ngemangnya kan mudah setelah tawa ngadap mahal baru dia setuju ternyata oh bagus kalau orang gak tahu bonsai kan dikira itu kayak sang ya kalau sekarang udah makanya terbuka lah beli lebih baik hobi ini ya ya berbau seni lebih senang kan masuk hobi kan apa seni kan bonsai ini bisa gak terwaktu hobi bonsai bisa kan kalau pas di rumah nyantai datang dari kerja waktu pagi baru bangun itu lah ngutip-ngutip bonsai emang Loli tinggalnya di mana? bitre tetap di bitre? bitre ngajak? ngajak tiap hari tiap hari? satu jam perjalanan berarti bulat-balik dua jam lah kuat ya? kuat udah deh disana deh ke studio sekarang kan lagi membangun disana tuh ini ini gak dapat ambil saya sorry ayahnya ngantian ngundang sama gening kan saya sorry iya sampai ragu saya mau ngundang ke hujan angin itu seorang aja seorang aja tinggal di grup tapi masih banyak banyak saya punya hobi ya ya tapi saya punya nattu nattu kayak motor kan motor itu bedek hobi tapi seken kan apapun yang menghilangkan stres dan bisa menghasilkan duit dia jalani menurut dia iya kalian umurnya berapa sih sebenernya? berapa sih umurnya? umurnya muda jenangnya maya 94 lah ya wih masih muda loh teman-teman lu muda ini dia muda tapi jenang maya kan 95 tahun 95 lah berarti 28 28 bulan lalu udah 28 betul-betul muda sekali 28 lanjut wih kali yang dua 30 lebih 30 ya aduh berapa bergaul? jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa apalah artinya umurnya lah jenang muda makanya bergaul juga muda-muda ya kan kamu mau nyalip umur luar biasa itu sudah saya senangnya sama anak-anak muda boleh yang kreatif seperti kalian jadi bertanggung jawab atas pekerjaan hobi itu mulai udah kelima ya memang karena jengah dah dari dulu banyak saya mau lihat tatu kalian di badan buka baju nih kenapa baju? banyak pengemarnya ceret ini buka bajunya kamu mau ngomong kan si tatunya beli lolit yang dipuk ini 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 tatunya beli lolit ini tatunya beli lolit ini tambah koleng tuh jadi di depan terus depan sampai belakang leher ini artisnya siapa saja lolit wih banyak teman-teman pokoknya banyak teman-teman lap dah banyak orang banyak artis sudah saya sarah kenapa ada Charlie Chaplin di sini? ini pasti ada maksud kan? nggak konsepnya emang potret kan yang Albert Einstein yang menginspirasi apa yang kan? di hati 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 artinya ini ini siapa ini? diri sendiri sama istri waktu nikah ini istri? agak dekat sedikit nah ini waktu menikah oh ini istri ini gambarnya mirip banget ya istri terus anak juga ya ini anak anak yang kedua mungkin di kepala udah nggak ada tempat soalnya udah habis nanti kalau anak ketiga lahir mau ditatu juga? ketiga kayaknya belum kepikiran dua aja yang kedua sekarang baru satu? baru udah dua udah dua tapi yang kedua belum begitu belum baru umur 8 bulan setelah 2 tahun mungkin baru kalau ini Balinis Garuda Rangde Rangde wih ini lehak nih Karanggaja joget lah Pak setelahnya ya bagusnya tatu setelah dewasa itu lebih terkonsep ya? iya iya lebih terkonsep kan ya? daripada bedik-bedik-bedik bedik-bedik melah lah mendingan kalau memang kulitnya masih kosong ada niat tatuan full gitu mendingan satu konsep lebih bagus satu konsep lebih bagus satu konsep lebih bagus tapi Dode sekarang Dode buka bajunya yang di kiri dia itu masih kosong menunggu anaknya menunggu anaknya dewasa ya yang nato kita lihat Dode Dode sampai kepala ya misi bedik misi bedik oke kita lihat Dode hati berat nggak apa-apa luar biasa Dode luar biasa Dode juga Dode nggak maju dikit nah jadi konsepnya adalah macan lo deh macan tengkora balisu ini tengkora ada dia penggemar balisu di belakang ini topeng H nya deh japanis style lah oh iya lebih ke japanis style ya ininya siapa deh? tattoo artisnya siapa? beda-beda? sama juga karena kalau di studio itu kan kita udah ada bookingan ya pas misalkan tiang cancel temen tiang cancel ya tatuan pas ingin tatuan nggak ada persiapan sambil mereka latihan juga ya? nggak ya? kalau lebih latihan nggak sih bukan mungkin nattu nyari waktunya yang susah nyari waktu kita mau tatuan sama temen yang disuruh nattu kadang-kadang makanya kalau udah sama-sama pria tatuan oh tapi gini juga walaupun misalkan mungkin temen-temen segan sama tiang pasti gak akan gitu guys nah pasti tatu nya lebih bagus yang terbaik lah ya bosnya yang tatu makanya ada juga temen tiang kemarin nico padahal dia lebih maksudnya lebih awal nattu umat tiang karyanya udah bagus-bagus juga punya nama kan pas nattu tiang dia malah bilang drogi drogi ya? iya drogi malah lama di bikin gitu masternya tuh padahal dia yang lebih pintar juga oh iya? drogi juga deh karena mungkin yang di tatu lebih juga maksudnya bisa nattu juga maksudnya lebih drogi jadinya apalagi ditonton langsung dia mau nattu drogi apabila play play sekarang ini play play drogi mana yang paling sakit? dari badan kan beda-beda gak? yang paling sakit eee di sini paling sakit ini? nih kalau lolit mana yang lebih sakit? katanya di sini katanya di loyang ini sakit juga? di bagian rib ketiak sama gini kaki sini kaki tuh ini ketiaknya wih bayangan sakit ini siapa nih? wiskumis wiskalipa ini siapa nih? wiskalipa wiskalipa maaf belum sempet kulis ini berarti ini western ya potret semua ini balinis balinis kaki juga potret ini keren yang itu istri kapan deh? gambar istri gak? mana? ini istri? ini istri? ini istri? ini istri di kaki juga? kaki juga wih eh saya punya ide gimana kalau tatu istri makanya yang sering juga gituin customer yang belum tatuan coba tembuk lalu menjenangkuran terus terus dilakukan iya pasti makanya temen yang kemarin itu tatu-tatu pertama kebanyakan bikin wajah istrinya lalu terus bertekan ACC lalu lalu panah hehehehe lalu panah lalu panah oh iya tembuk lalu 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 panas gitu banget Dode apa pesan-pesan yang mau Dode sampaikan kepada teman-teman bukan menjadi tattoo artis saya tidak menganjurkan orang-orang untuk jadi tattoo artis satu menghargai pekerjaan kalian kedua pengbede sayang apa yang harus dilakukan sebelum mentatuh gambar atau wajah seseorang ya kan harus karena ini kan dipakai seumur hidup nih gimana? Kalau misalkan buat portrait Portrait atau apalah Sebelum men-tattoo tuh Milih gambar yang tepat dulu atau gimana Kalau untuk tattoo tuh gak semua Gambar tuh bisa dijadikan Kita lihat dulu lightningnya Pencahayaannya Kontras Kalau bagus Bisa Ada kok customer yang pengennya Istilahnya Bawa gambar yang tidak bisa Pake tattoo tuh banyak Contohnya Gak ada kontras Terus blur Daripada kita ambil risiko Kan kita kasih tau dulu Gini ya Customer yang ini Kita kasih masukan mereka Setelah itu Kalau mereka Ada beberapa yang gak peduli Kita kerjain Tapi ya setelahnya Menyenang Tapi pantangan ada ya Sebelum ditattoo Gak boleh gini Gak boleh gitu Boleh minum malam malam gak Ya sebelumnya biasanya Malamnya itu gak boleh Gak boleh Gak boleh sampai mabuk sekali Soalnya besoknya kalau tattooan Sepengalaman tiang pribadi sih Darahnya banyak keluar Kalau kemarin malamnya itu sampai mabuk Maksudnya minum banyak Pas tattoo tuh banyak dah Darahnya keluar Gitu ya Dan paling banyak kan Sesudah tattooan Pantangannya harus gimana Cara ngerawatnya gitu Ini pertanyaannya Agak 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 itu Agak sensitif sedikit Berapa sih penghasilan Dari tattoo per bulan Hidang 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 Baksan beli Harli ganti Hidang Jangan penghasilan sebulan Berapa penghasilan Tattoo termahal yang pernah kalian buat Tata tattoo yang paling mahal yang pernah anda lakukan Benyanan api di rumah Jangan Jangan Gitu nih Susah melihat orang senang SMS lah Apa tuh Susah melihat orang senang Senang melihat orang susah Senang melihat orang buka SMS lah Bagaimana kalau kita sama-sama senang Harusnya kan SSM ya Support Support Yang ini Yang ini Tato Project tattoo yang paling pernah Yang paling mahal yang pernah anda lakukan Nah Kalau Tihang kan di studio Tapi boleh ya Boleh dibilang ya Boleh Boleh lah Kalau Tihang jujur Kalau di studio tuh Tihang Perhari ya Istilahnya Perhari 10 jam 10 sampai 12 jam Tihang Kerjanya paling lama 12 jam? Iya Paling jelimat Paling lama Oke Berapa? Tapi ada juga yang lembur Beda Berkelosan 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 Sabar 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 Kita tunggu Setelah pesan-pesan Berangkat ini Berangkat ini Berangkat harga Perhari ya Perhari itu Kan 10 sampai 12 jam Itu dia 15 15 juta Percaya Lebih Sampai? Nah Rata-rata Itu Habis itu Yang bayaran Paling mahal Oke Perharinya Bisa mencapai 15 Segitu Rata-rata Iya Kalau Kali catat ya Menonton Berarti Perhari Kali 30 hari Jadi mungkin Dua hari Kali Yang paling mahal Yang paling mahal Kalau Tihang Paling mahal Itu kan Sempat Punya Customer Di Jakarta Buat Dia kan Bookingnya Dua hari Buat cool sleep Ini Sini Sini Itu Dia kasih harga Ini Ini 20 Dia kasih Karena temen baik 20 Temen baik 20 Temen jahat Temen jahat 20 Tanpa Tiga deh Pak Jun Nah Dia minta 20 Dibayarnya Itu 55 Oh Karena dia puas Ya Plus Ipad Pro Yang baru Yang gede Baru Dikasih Itu kalau Di Bali Berapa ya 25 25 25 plus Pencil Berarti 85 juta Itu paling mahal Ini Ini Plus Itu Tipping 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 Itu kan Enggak ada harga Modelnya Enggak ada nominal Tapi kalau Menurut saya Mudah Karena ini kan Berat kan Melukis di Tipping Lihat Lihat Ini Ini saya pikir Karena Dia mentato Sambil Menggending Beber Loppel Loppel Dia mentato Bajimolas Mekendeng Benjimolas Benjimbitu Lihat Benjimbitu 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 kali juga sempat kerja gitu maksudnya start mungkin dari jam sepuluh pagi sampai morning mungkin jam lima pagi lumayan itu sampai 80 ke atas dapat kerja soalnya kan bisa bikin full sleep yang lumayan cepat lah nato kan sehari full sleep oh benyoknya bisa nyumak full sleep yang kenyal nah itu karena temen kan temen misi manpis itu aja oh itu yang bikin kita semangat ya tapi kita boleh break makan ya tetap harus berapa jam itu break makan paling gaya nanti break ya nanti break aja cocok terus oh apalagi ini ngerukuh customer pasti tapi dari customer itu Pak Jun misalkan dia banyak yang nggak tahu istilahnya oh berapa jam ini pengejaannya akan kita ngasih tuh estimasinya banyak yang ngira itu nggak boleh break atau gimana padahal santai sebenarnya ya break-break mau makan-makan mau ya ngepip ngerokok ya iya iya padahal boleh ya yang ada tapi kita di depan sudah ngasih tahu kan kalau kamu mau break kita break ada yang enggak enggak istilahnya enggak enggak enak dia bilang break tuh tiba-tiba pingsan tapi abis tiba-tiba pingsan itu lanjut lagi ada juga yang enggak mau break kadang-kadang enggak mau break takut ya nanti break sakit gitu dia lanjut aja sekalian aja macam-macam ya macam-macam-macam grogi mungkin dia pun master-masteran ini Master Masterin luar biasa saya bangga bisa menginterview kalian jadi saya mau bilang ke anak-anak muda Bali apapun hobi kalian apabila didalami diikuti dengan mendalam jadinya fokus dan nengok-nengok jadi pasti menghasilkan jadi temen mesin dari bengkel gitu ya 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 nggak boleh memaksakan tapi ya menbusing ditubi tiap amat gendababnya mara tepuk gue ini tatu artis nih marling lah liu nih Oh milu mahaeng kan gitu mau penghasilnya juta-jutaan milu dari kantor tuh penasih bisa ngamar ya janganlah malah bunuh diri jangan memaksakan diri jangan memaksakan cari aja mana yang memang fashion anda bisa jadi desainer bajunya blon kan hidangnya dia sekarang pesan untuk teman-teman yang mau jadi tattoo artis baru Dede Dede atau lolit dulu kalau teman-teman di SMSR terutama nih pekerja seni kalau tiang pribadi pesannya sih yang penting niat tekun itu dah kalau NATO minimal lah punya basic kalau tiang pribadi ya menggambarlah ngelukis lalu harus bisa ngelukis sebelum jadi tattoo artis soalnya kan ini juga ngelukis kayak cuma medianya beda kita dikulitkan seperti itu harus bisa ngelukis kalau enggak tuh pasti startnya maksudnya akan jauh maksudnya mungkin kalau dia emang karena tekun atau bakat alam bisa-bisa NATO mungkin jangka waktu bisanya tuh lama dibandingin orang yang udah perlu dilukis lagi kalau udah perlu dilukis belajar NATO tinggal memendalami teknik jarum bagaimana kedalaman teknik bikin apa gelap terang tinta di kulit itu aja sama kesembuhan itu dah penyembuhan yang sulit kadang-kadang ada orang bikin dan NATO itu bagus sellingnya cuma pas sembuh tuh mungkin 60% hilang gitu jadinya oh ada yang gitu? ada banyak karakter kulitnya berbeda? itu dah ada yang memang ke karakter kulitnya beda atau enggak memang satu artisnya enggak enggak tahu karakter kulitnya atau dia belum memang belum memahami betul cara NATO nya hmm oke oke jadi hampir sama sih Pak Jun yang penting niat ya karena tiang awalnya NATO itu kan iseng iseng habis ini kembali ya tadi tuh buat tulisan banyak dapat uang disana lagi ada keinginan yang lebih kuat yang yang membuatnya wah ini menyajikan ya harus serius disini gitu mumpung ada mumpung punya kesempatan pada dasarnya bisa karena terbiasa aja ya betul tapi tetep aja jangan memaksakan juga oh ya 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 disiplin itu tetep ya apa yang kalian tekankan kepada staff nih anak buah-anak saya buah kalian nah orang bertimpal-timpal yang diajak NATO nih nih lo yang harus kalian lakukan dengan customer yang jadi kenis jadi ada aturan enggak di studio kalian? enggak nih yang pertama tepat waktu aja kalau dia apalagi staff kan backup dia yang harus datang duluan on time ya kalau memang studio kita buka jam 9 minimal lah dia itu harus datang jam 8 kan belum bersih-bersih ada apa maturan kayak gitu kita balikan gitu gitu aja sih kalau dia aturan lebih spesifik itu enggak ada ya normal-normal aja sama kayak lelit ya studio buka jam 10 ya lebih lambat setengah 10 udah ready gitu enggak sampai tamunya bengang-bengong depan studio oh itu memalukan ya malu kita ya tapi sulit juga pak Jun walaupun gitu ya kembali kamu yang seneng duluan udah suruh jam 10 jam putus kalau dia juga agak lelit deh ya misalkan booking-an jam 10 aduh bisa jam 11 yang datang karena main sama anak kan dong asik kan enggak marah tamunya? enggak sih dia gimana ya kalau beda ya kita sama orang-orang seni itu enggak bisa kita mengekang harus seperti ini harus seperti ini seniman-seniman kan dia udah menghargai juga tamunya kan yang penting kan janganlah sampai 1 jam telat gitu menjanji jam 10 atau jam 2 tetap aja telat enggak sih gimana ya sulit apalagi dia kan punya teman-teman ya di studio sulit mengatur istilahnya sama orang-orang seni itu sulit mengatur-atur emang emang karakternya begitu cepat juga di jalan macet ya betul-betul lign sempurna yes tapi nggak sampai cancel tapi nggak sampai cancel teman-teman menarik ini kalian cancel tamu tuh gara-garaFoplet kan ada amplop di belakang yang melebihi harga yang di cancel ya iya 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 oke terima kasih ya lelit sama dede ya Saya berdoa semoga kalian berdua Sukses terus di bidangnya Keluarga Yang penting keluarga aman, sejahtera Bahagia Apa yang kita lakukan memang Irago menggaikan untuk keluarga Untuk anak, untuk istri Dan kalian sudah punya fans tersendiri Jadi banyak tukang tattoo memang Yang Dede Suman Lulit bilang tadi Karakter yang dicari Berkarakter ya Apalagi Kalau di Bali itu Kalau tiang ya Di Bali Kalau tamu nyari tattoo Bagus itu ya Kalau menurut tiang ya Kalau mereka nyari tattoo Sangat-sangat bagus Modelnya memang top Gak perlu dia ke Bali Maksudnya di luar Di Bali itu cuma jadi tempat Pesinggahan saja Silahnya Kalau tiang Ditanyakan Apakah sudah puas dengan hasilnya Belum Karena kita kan terbentur oleh waktu Tamu yang kesini ini Space Harinya Harinya terbatas Jadinya Dan minta tattoo-nya gede Gede Mau gak mau Zilahnya gimana ya Ya itu kan Melalui ya Tapi ada juga beberapa tamu Yang memang sengaja datang Untuk Ke Bali Untuk tattoo aja Karena dulu saya sempat Interview si Ibut Dia sengaja diundang ke Australia Bang Spes waktu bulan Terus hari pertama Naturni Hari kedua Naturni Pernah gak kalian begitu? Hari ketiga Satu bulan Dua bulan Itu dia disana Untuk satu orang Mulai-mulai Pernah gitu Di booking Di booking tamu Kalau diang ada Di Amerika Di Kanada Cuma diang masih Bah di ini Belum diambil Oh ya Penawaran Oh Kadang-kadang itu dah Yang berapa Ada juga DM itu dah Kanada Apa lagi itunya? Pokoknya luar lagi itu dah Disuruh ke sana Disuruh ke sana Pokoknya berapa Tapi kan gak mau Kita dibalik aja Astung Karno Biar Warna Ya Corona Tapi disuk Bisa Ditudus Corona Karena Astung Karno Udah warna Masih bisa lah Bisa Luar biasa Saya ada hati-hati Dari muda berkendara Tua bercerita Mudah berkendara Tua bercerita Dan minta Ini tuh Lolit Tapi dia Harley Ejak banget Mudah berkendara Tua bercerita Tidak Tidak Kalau ngomong-ngomong Itu pasti Kena Tamu Oke teman-teman Terima kasih banyak Tidak terasa Sudah Uh satu jam lebih Saya akan Vlog ke studio Mereka masing-masing Kita nyari waktu lagi Lolit Madi Terima kasih waktunya Semoga Sehat selalu Salam buat Istri di rumah Siapa nama istrinya? Anik Anik Suamimu gagah sekali Ini orang yang Kurangnya tahu Bu kebal Kenyalnya Kenyalnya Pas aja Iya Siapa nama istri ini? Dwi Dwi Thank you ya Kita nanti Harus ride lagi sama-sama Kita saya bercita-cita ini Ride sama keluarga mereka Dan saya berdoa Semoga Pekerjaan Tato ini Menjadi pekerjaan yang bagus Dan teman-teman Tidak hanya berkonsentrasi Bahwa Bekerja harus jadi pilot Polisi Tentara Dokter Dan lain sebagainya Apapun pekerjaannya Apabila anda tekuni dengan baik Akan menjadi sesuatu Pegangan hidup Dan untuk Menghidupi keluarga Menjadi kebanggaan keluarga Seperti yang mereka ceritakan tadi From Zero to Hero Wih luar biasa Makasih banyak Kita tos dulu Makasih banyak ya Teman-temanku Adik-adikku Sahabat itu tadi Lopling saya bersama Dua Master Tatumuda Bali Terima kasih banyak Lolit dan Dode Udah meluangkan waktunya Di tengah-tengah Kesibukannya Suatu saat Saya akan Lopling lagi Teman-teman yang Profesi yang lain Yang menginspirasi Yang banyak dikenal orang Ataupun tidak dikenal orang Tapi pekerjaannya Menginspirasi banyak orang Terima kasih semuanya Pesan saya Banyak orang baik Di dunia ini Apabila anda tidak menemukannya Jadilah salah satunya Terima kasih Aris Mikro Singapadu Sampai jumpa di lain kesempatan Ngopling Ngobrol Kaliling Terima kasih Terima kasih Terima kasih